Alam ini sebetulnya ngajari awal Dewi loh kalau kita itu mau waskito ya Alam itu ngajari kita Binatang itu ngajari kita Masih ini terhadap alam kalau kita mau belajar yang benar Loh lah sih nentoknya suarga neraka itu ya menungsa apa-apa itu Kita nggak punya apa-apa Kalau kita hidup saya suy impel, suy impel Bagi aja ngalaka ini api Jangan lalakannya uang Nenak dhuwee ya bewee Oh jombuh itong dah itu aja lu Jadi gini ibu, saya waktu pertama kali WA sama Panjenengan ibu Aduh, orang ini kenal aja belum Tapi udah nawarin, udah mas, saya siapkan makan siang gratis Ini kalau mau kesini, ini ada kamar khusus Saya bukan tertarik makan siang dan kamarnya Tapi saya terus kemudian nyambung Waduh, ini orang satu frekuensi Saya harus gali supaya mentransformasikan pengalaman ini Jadi saya persis sepakat banget dengan yang ibu sampaikan Karena saya dari, mulai dari Saya SMK itu tinggalnya di Panti Asuhan Akhirnya saya akan punya gendam positif Nanti kalau saya besar, saya akan urusin Anak-anaknya orang yang kelaparan Anak-anaknya orang yang gak bisa ketolah Dan segala macem gitu Tetangga saya yang makannya cuma bisa sekali Dan itu gak bikin saya miskin, ibu Iya kan? Iya beneran Believe it or not Uwe setelah itu gak ada dihitung Mbak Mati-Mati Kaiso Temenan Mas Saya sering kasih tau di sama temen-temen ini Nek ke Iwa gak jauh mau hitung Kau rezekimu dihitung Karu Gusti Allah, karu Pengeran Iya betul Panjendengan memperkuat itu Betul Betul Mas Kayak begini nih saya Nyiap nih kayak gini Gak pernah hitung saya Iya Iya Ya yang penting sesuai kemampuan lah Sekarang kalah sama bukti Cuman gini, bagaimana kalau misalnya nih Sekarang di keknoe gak ada belas Yang digemangan di noe kangelan gitu Mulainya dari mana menurut Bu Sinta Mulainya Karena kita sama sekali gak punya apa-apa nih Bahkan masih menyisakan hutang di tempat lain gitu Mulainya dari mana Ini punya tenaga pernah Iya, iya punya 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 Sumbangnya Hmm Ini di utak keporah Sumbangnya Mana Apa dikira orang nyumbangnya Mek Materita Aku jenengnya Apa Cora Medurannya apa Menurut Money-oriented Apa 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 Menurut Sintengnya Boraro Kalau masih punya pikiran Sumbangkan pikiranmu Punya tenaga Sumbangkan tenagamu Tidak apa-apa Perkira materi doang Yang harus kita kasihkan Tidak Kamu tahu Bantul Gempa Tahun 16 Itu saya berapa minggu Itu berapa bulan Saya disana Tidak-tidak saya ngongkong Mas Tidak ada yang nyuruh saya Saya berangkat dewe Anak-anak itu saya Woro-woro Eh Aku katakan yang bantul Derek bu 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 Makan saya Orang sana saya bantu semua Sampai sekarang Kayak saudara loh Orang-orang itu Orang-orang itu Ya mau kesini Woy Semuanya saya tanggung Saya montare Saya maami Semua orangnya Tak tanggung Pokoknya Ya karena kasihan Orang desa ya Penghasilannya kan Ya gak mampus Nesih Tapi ya Saya kasihan Iya bu Care Oh cara mendurungnya Care Apa yang saya Jadi Seperti sembarang Kalirnya Jokok jarnya Nanti hidupmu Akan Nyaman Ini lo ngerasa Saya itu Tidak pernah Kemana-mana Itu Anak-anakku Tau Nang dindi Sampai kalir Enggak 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 Berharap Bonde Kau anak-anakku Ngega-ngega Senging Enggak 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 Nganak saya Tiba-tiba Wa sudah di Vietnam Gimana Iya Selamat Budak selamat Mulai selamat Jadi Karma dari Semesta itu Sangat presisi Sangat tepat Sangat adil Orang yang Tidak percaya Itu Tuhan Menan Alam Alam ini Sebetulnya Ngajari Kalau kita Itu Alam itu Ngajari Kita Binatang Itu Ngajari Kita Masih Terhadap Alam Kalau kita Mau belajar Yang benar Sampai Belajar Karena aku Aku benar Ya kan Itu Aku belajar Yang sama Orang Karwan Benar Jadi Ketika Tidak punya Apa-apa Sumbangkan Otakmu Sumbangkan Tenagamu Nanti Itu Akan Dikalkulasi Sendiri Sama Alam Akhirnya Peluang Peluang Rezeki Akan Datang Dari Arah Yang Tidak Diduga Datang Sip Oke 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 Ini Saya ikut ritual Dengan Pak Sabdo itu Di Madakaripura Gajah Mada Petilasan atau tempat Moksanya Gajah Mada Saat itu Kan Menemani Covid Oke Ada dawuh dari beliau Pak Sabdo menyampaikan Anak-anakku semuanya Usahakan pakai gelang merah Ya saya pakai lah Sampai sekarang Walaupun sudah Ganti 2-3 kali Karena Jelek Iya Iya Nah Saya tadi malam Ketemu sama seseorang Kalau Laku spiritual itu Jangan mentok Urus-urusan Begitu Tapi harus Paham ilmu Kasampurnan Ilmu Kasampurnan itu Aksi nyata Yang bisa kita berikan Untuk lingkungan Alam Manusia Begitu Kan banyak ini yang terjebak Hanya sekedar Begitu-begitu Ada Sekedar Mok pikir Awakmu Dewetok Apa gunanya Kamu kan ke Wonglio Kan ke Alam Setuju Setuju Sekali Setuju Sekali Makanya Apa yang aku Lakukan ini Karena aku Nggak mau Ngitung Saya Nggak mau Ngitung Yang Tidak Tidak Kebuk Perhitungan di otak Itu penuh Perkara nanti Dijumlah Dikalikan Dibagi Biar yang Kuasa Mas Aku Tidak Makanya Saya Kadang Geregetan Suarga Nereka Suarga Nereka Kayak Pohon Anegusti Allah Ya Loh 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 Tidak Suarga Nereka Pohyum Menung Tidak 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 Punya Apa-apa Kalau Saya Hidup Saya Suwim Pohon Pokoknya Ayu Ngelakoni Ape Jok Ngelarani Uang Tidak 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 Hitung Tidak Itu Tidak 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 Pengen Ngelencer Jalan-Jalan Nang Jogja Tidak 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 Ayu Ngelakoni Ape Ayu Ngelakoni Ngelarani Tidak 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 Dihitung Dihitung Pokoknya Nek Ngasih sesuatu Dihitung Dihitung Karena Nanti Tuhan Ngasih Rezeki Kamu Dihitung Itu Dihitung Ini Mak Jeleb Banget Dihitung Mas Dih 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 Justru mas Justru orang yang nyakitin kita Mas aku elak-elak Udah di pejabat Sepuluh tahun Aduh Itu apa bu DPR atau apa bu Jangan di DPRD Sekarang aku sebut Sini Sini Yang namanya Ada di pejabat Itu kan Mesti di Fitnahi orang Oke Ya memang Sudah gandengannya Dih Dicaci sama Dipuji bu Wah Yang ngeloknya aku Munafik Jangan Koyok elak Sampai elak Tapi saya Nggak berkeming Kenapa Nampaknya Yang duduk Hakku Yang hakku Cukup Gitu kan Wah itu Fitnah ke saya Percaya atau tidak Yang menfitnah saya Saya Sini 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 Logikanya gimana Soalnya Ketika orang tulus Kemudian dia Dicurigai Dificnah Dicaci maki Ya kan Batin tetap Nggak terima Kadang ya Muncul perasaan Doakan jelek Dan lain sebagainya Biar waktu Biar waktu Yang akan menjawab Dan ternyata Orang-orang yang Menjelekan Yang memfitnah Itu pada Hancur Semuanya Itu logikanya Gimana Kok bisa begitu Orang Rota Kono Gostialah Kono Orang Ngerti Yau Aku Yatara Tahun Balas Surat Tahun Tidak Ngelek Nggak Pernah Bles Mas Sungguh Aku Si Keluarannya Aku Menfitnah Saya Itu Nggak Pernah Saya Balas Lawang Adik Dewi Saudara Sudahlah Yobain Kono Kak Ruh Dulur Yobain Malah Saya Ngerih Ngerih Bapak Yang Murah Murah Tau Gak Usah Pak Ngerusah Sudah 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 Kilo Perjalanan Hidup Saya Sekarang Sudah Semper Ada yang Setruh Sudah Yang Ekonominya Hancur Ada yang Ada yang Sudah Seorang Aduh Mas Nggak Saya Kasih Mantu Tidak Ewangi Bagi Ewangi Betul Dia Mantu Mantu Itu dia Punya ngajak sebantu sungguh-sungguh Hai teman-teman dan setuluh saya bantunya kembian masih koyok ngono korak popo aku sekin bantu gue aku bisa kayak gini aku juga ngerti mas soposing ulangnya aku aku raro siapa yang ngajarin saya kayak begini aku ya enggak tahu I don't know I don't know about it tapi gimana masa depan anak-anak gimana dengan dengan kaya hidup yang seperti itu anak-anaknya panjangan gimana saya prinsip anakku telur tak lahir nih tak gede nih tak kuliah nih sampai S1 tuh tanggung jawab saya kena bisa kenyobok S liane yo sendiri di situ menikah saya nikahkan puji syukur omah tak kei tuk-tuk ngontor tak kei setelah itu I don't know kamu sudah tak hantarkan ke realmu untuk selanjutnya terserah anda ini aku ada problem marekno dewe gitu aku izinkan mama sama papa untuk menikmati masa tua aku kati ngekei setan belango jombok urus gitu jadi anak-anak saya ngerti kemarin tahun 19 itu bertiga urunan mama mau jalan-jalan anewis papamu ben seneng umroh ya ya umroh masuk jalan-jalan di begah iya umroh tapi sekarang prinsip kalau mau jalan-jalan tidak usah keluar tidak usah keluar cukup di dalam negeri kenapa bu biar perputaran ekonomi oh iya bener-bener bener-bener mikirkan yang ini saya aja ekstrim loh mas hei tak omongi ekstrim aku wong haji itu di islam kan sekali tau gak ada tau di koran haji itu 10 kali 10 kali kalau saya katakan haji itu cukup sekali karena kalau kita berkali-kali itu berapa ratus triliun uang Indonesia yang diserap konokai APBNya surplus seribu triliun tuh tiap tahun sana itu makanya terus saya bu ini harus nyumbang apa koran untuk masjid ya gitu orang orang apa itu jenengi pemandu enggak 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 saya dimintai 200 ribu rupiah oke oke saya kasih 25 hmm belikan koran di Indonesia untuk anak-anak kita di Indonesia ini aku kalau gak perlu ekstrim 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 aku di laknoy wong mbak poin itu prinsip prinsip saya tempat ini nih misalnya ada saudara-saudara kita acara-acara kejawen acara-acara bagiat budaya nusantara gitu mau dipinjam mau disewa gitu boleh ya bu ya apa masing kalimat terakhir nih mas disewa bu wani piro hehehe enggak usah mas saya tidak suka yang apa-apa dihubungkan dengan uang apa-apa dihubungkan dengan uang itu saya enggak suka hmm enggak suka iya itu seduluran enggak 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 iya itu seduluran enggak 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 udah kalau mau ini nanti tanggal 19 dipakai GKJW loh buat jahat ini loh didayoi GKJW GKJW dia lansia apa lansianya itu apa jenengnya Adiyoswa Adiyoswa mau kumpul disini oke nanti makan-makan sama anu nanti aku siapin udah biar berhaleluya disini enggak apa-apa enggak apa-apa saya berhaleluya dirumahnya ibu hajah akum sinta iya iya enggak apa-apa saya dan itu enggak sekali yuk mas terus bolak-balik terus orang sabto dharma itu juga mendongo disini enggak apa-apa aku enggak masalah atas nama kemanusiaan aja iya tuh saya kalau santunan aku tak gabung mas ada yang kristen ada yang muslim tak undang tadi sih jeneng ini iya 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 tadi gak hallelujah gak Allah wakbar ini lagu ini apa Garuda Pancasila oh serius Siki menarik itu aku gak gorok kalau santunan santunan saya itu punya rezeki sedikit saya pengen nyantuni always tuwek moronorono yang sana saya undang kesini ada yang muslim ada yang muslim ada yang kristen jadikan satu tak jadikan satu tidak berhalilullah dan tidak Allahu Akbar tidak tetapi Garuda Pancasila waduh mantap 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 serius mas kaku kak goro kasanah ini yang dibutuhkan temen-temen iya ini orang agama itu agemeng aji lah mas agemeng aji iya tah aku memahami agama itu agemeng aji tadi agemeng aji ageman itu lah baju ya ya beneran rawak 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 bintas diwasiwa kalau dikong itu gampang kebetah ya aku ngak ke hehehe kalau mau aku dihitung ini kayak pacar ya aku dihitung kak ke iya kalau pacar ya mas jangan sekali sekali hanya lihat dari wajahnya lu ngak ke i know kalau orang laki itu mesti fisik itu is number one ya tapi keliru ya gue pesek-pesek didik ya atau wis paribasanya yang paling jelek infabel pun gak apa-apa disfabel pun gak apa-apa asal hatinya cantik soalnya apa arek-arek sing disfabel itu kan ya susah cari jodoh sih kan kasihan tapi ya gak semua ya kan hitungan sing hatinya api gampang gampang nilai wang untuk hatinya baik gampang jangan ngomong bisaan bindu jangan pergi yang ketiga jangan pergi lagi sama keluarga lu ya cok dewe cok berdua wabaya nginep yang terakhir cek lo no duit ya dari empat item ini kamu sudah bisa melihat bagaimana orang itu nginep naik keluarga ni di situ di situ iya lah iya lah di sini di sini di sini di sini di sini yang terakhir cekli duit cekli duit iya ya semampunya toh semampunya cekli duit iya 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 oke ibu Sinta harapan acara nanti malam sampai besok seperti apa harapannya harapannya harapan saya satu ibu Gusti Allah Gusti Pengeran Paring Kinabulan Sedoyo Panyuwonan kita semua itu yang pertama yang kedua dengan kejadian ini para pihak wis aku gak nyebut siji-siji kuwa besadaro meleom ripate ugomoto hati ini bahwa ini sudah seratus ruo jiwa lebih menjadi korban kedepan ujok sampai terus dievaluasi penyebabnya apa kendalanya apa dicari solusi solusi menjadi lebih baik dan yang ketiga aku ini gak gak ya orang sultan ya mas orang ini perilatan kayak gini gak 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 orang yang ngijin karo para leluhur gak 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 gini tiga ya bersyukurlah apapun dimanapun kita berada dimanapun kita ini ada ini jagat royo itu pasti ada saudara kita yang gak bisa kita lihat cengizondelok yang maik wong tertentu ya kan itu pasti dunia mereka ada anak-anak saya itu selalu saya bawai tanah yang di itu loh di apa pusernya kemana kemana pun berada kamu kita lendek lemah supaya menyatu dengan alam supaya apa ngomongnya itu tadi sih dulur papa yajik jangkung gitu itu aja siap di usia saat ini terakhir yang sesuatu yang belum tercapai oleh Bu Sinta kira-kira orang yang tidak ada tidak ada kamu tahu doa saya terakhir itu doa saya untuk diri saya pribadi aku gak tahu menjauh 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 saya tidak punya kepinginan apa-apa mas wajar saja bu jalan-jalan bu itu terus nanti kemana tapi keinginan yang 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 vulgar berkeinginan yang enggak oke udah finish Bu Sinta terima kasih banyak atas waktunya pencerahannya bermanfaat bagi teman-teman semua nason du amplitude ik Terima kasih telah menonton!